Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu konsep penting dalam kurikulum merdeka terkait apa kepotensi yang dipelajari, apa tema yang dipelajari, ini harus diketahui oleh guru dan kepala sekolah seperti kita tahu bahwa sekarang ini sudah terbit permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka beserta pembaruan capaian pembelajaran dan kepotensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila maka ini harus diketahui oleh guru dan kepala sekolah untuk itu silakan disaksikan video saya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sobat pembelajar sekalian kali ini kita akan update lagi tentang kurikulum merdeka tahun 2024 masih tentang permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum paut, digdas, dan digmen atau sering disebut dengan kurikulum merdeka di beberapa video saya terdahulu saya sudah bahas tentang capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi dari intrakurikuler nah sekarang kita bahas untuk yang kurikulernya karena keduanya adalah salah satu komponen dari struktur kurikulum oke saya masuk ke pasal 7 permendikbud restek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka bahwa struktur kurikulum itu terdiri dari tiga komponen yang pertama adalah intrakurikuler yang kedua adalah kokurikuler dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler nah untuk yang intrakurikuler kemarin saya bahas videonya nah kita saat ini akan membahas tentang kokurikuler perhatikan di pasal 16 ini penjelasan dari kokurikuler pasal 7 itu adalah tentang struktur kurikulum yang terdiri dari tiga yaitu intrakurikuler ko sama ekstra kurikuler nah untuk pasal 16 ini adalah penjelasan dari kokurikuler saya bacakan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang tadi ya huruf B memuat A kepotensi B muatan pembelajaran dan C beban belajar nah di ayat 2 kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi kokurikuler ini itu dilaksanakan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita kenal adalah disingkat dengan P5 namun di ayat 3 dijelaskan bahwa kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dikecualikan untuk pendidikan kesetaraan jadi untuk pendidikan kesetaraan itu tidak perlu ada P5 oke kita lanjut di pasal berikutnya pasal 17 kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak dirumuskan dalam bentuk ciri peserta didik yang nah ini memuat tiga aspek memuat enam aspek ya pertama adalah beriman bertawa keberatan yang mahasiswa dan berakhlak mulia yang B adalah bergotong royong C benalah kritis D berkebinikan global E mandiri dan F adalah kreatif ini sering saya sebut atau saya singkat dengan makan roti manis ya ma itu dari kata beriman kan dari kata berkebinikan global roh dari kata kotong royong ti dari kata bernalar kritis ma dari mandiri nis dari kata kreatif ini saya singkat biar gampang diingat nah kemudian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madia ya yang melaksanakan di bidang gurigulum nah jadi kompetensi itu ditetapkan oleh siapa? oleh pejabat pimpinan tinggi yang membidangi tentang gurigulum dalam hal ini adalah kepala PSK yang dikepalai oleh Pak Nino nah oke selanjutnya di pasal berikutnya kita lihat pasal 18 muatan pembelajaran dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila memuat tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila nah sekarang dia ada dua tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi rujukan bagi satuan pendidikan dan seterusnya nah nomor tiga tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madia yang membidangi tentang gurigulum ya lagi-lagi yang menetapkan tema itu adalah kepala BSK jadi dengan demikian kompetensi dan tema proyek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila itu ditetapkan oleh kepala BSK nah sekarang kita lihat maka untuk itu terbitlah sekarang keputusan kepala badan standar kurigulum dan asesmen pendidikan yang sering disingkat dengan BSK ya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi menetapkan ya kepetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila nomor SK nya adalah nomor 031 garis miring H garis miring KR garis miring 2024 dengan demikian sekarang sudah ada kepetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang baru yang kemarin sebelum ini itu ditetapkan berdasarkan peraturan keputusan kepala BSK tahun 2022 yang terakhir sekarang ada yang lagi yang terakhir yang terbaru ya nomornya adalah 031 garis miring garis miring 2024 2024 nanti silakan dipelajari ya apakah ada perubahan perubahannya apakah signifikan itu ada perubahan ya karena ada keputusan yang baru maka silakan dipelajari jadi yang lama dibandingkan dengan yang baru demikian mudah-mudahan bermanfaat seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati